Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Tidak bosan-bosannya untuk memberikan Satu tutorial yang Kamu suka nonton video Atau suka putar video Judul tutorial kita hari ini adalah Cara atasi laptop Yang freeze atau Not responding ketika putar video Rekan-rekan Pernahkah kamu mengalami Laptop kamu Ataupun komputer kamu Tidak responding atau freezing Ketika kamu memainkan Atau memutar video Baik dari video youtube Atau video yang ada di lokal disk kamu Mau tau cara mengatasinya Let's get tutorial started Kawan-kawan sekalian Kalau kamu baru melihat video saya Baru mendapatkan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa dong tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian Tanpa lama-lama lagi Mari kita masuk saja Ke cara untuk mengatasinya Laptop kamu yang freezing Not responding Tidak bisa loading Ketika kamu memainkan Ataupun memutar Yang namanya video Yang pertama teman-teman Coba kamu lakukan yang namanya Video playback troubleshoot Jadi kamu troubleshoot dulu Kamu cari dulu Pecahkan dulu masalahnya Caranya gimana Kita masuk windows logo Plus i setting teman-teman Saya ganti dulu warnanya ya Kamu masuk setting Ya saya sudah ganti warnanya Kemudian kamu masuk kepada Yang namanya troubleshoot ini teman-teman Ini troubleshoot Di troubleshoot ini Kamu masuk kepada Other troubleshooters ya Yang ini Oh ya by the way Ini berlaku untuk windows 10 Dan windows 11 juga ya Bukan hanya untuk windows 11 teman-teman Kita buka ini Nah disini ada banyak Troubleshoot Troubleshoot artinya Pemecahan masalah Nah karena kamu mengalami masalah Ketika kamu memainkan video Atau memutar video Maka kita cari yang namanya video Ya ini dia Video playback Ya video playback artinya Bermasalah ketika kamu memainkan video Setelah itu kamu run Ini run aja ya Jangan lupa itu Itu yang pertama Ya itu kalau kamu mengalami kendala Kalau kamu sudah lakukan itu Dan ternyata juga Kamu belum bisa melakukan Atau laptop Kamu masih mengalami freezing Atau responding Kamu restart dulu Kamu punya peace dan niat hasilnya Kalau juga masih belum bisa teman-teman Maka kita masuk kepada Cara yang kedua ya Ini coba kamu rollback Ya kartu grafis kamu Rollback itu artinya Putar kembali Maksudnya gini Kamu kembalikan kepada Driver yang sebelumnya Caranya gimana Kita masuk device manager teman-teman Device manager ini sudah ada ya Di device manager ini Kamu masuk kepada Display adapter Yang ini teman-teman Ini sama dengan VGA kamu ya Kemudian kamu klik kanan Masuk properties Lalu kemudian driver Nah disini teman-teman Ya saya kebetulan Tidak bisa rollback Saya punya driver Nah kalau kamu bisa rollback Kamu punya driver Kamu lakukan itu Setelah itu kamu coba lagi Mainkan kamu punya Apa video Sudah bisa atau belum Sekarang ya Saya mainkan dulu Contohnya teman-teman Kita ambil aja lah Misalnya dari youtube lah Boleh ya dari youtube Saya mainkan video saya aja Yang terbaru teman-teman ya Ini cara mengetahui VRAM Video RAM pada laptop Dan komputer Kita mainkan ini coba Oke kamu sudah lihat ya Saya nggak ada masalah teman-teman Nah itu cara yang kedua ya Jadi kamu rollback Kamu punya driver Setelah kamu rollback Kamu punya driver teman-teman Coba kamu restart Kamu punya PC Dan kamu mainkan Coba videonya Sudah bisa atau belum Nah kalau belum bisa juga Misalnya ya Maka kita masuk kepada Cara yang ketiga ya Ini kita masuk kembali Ke device manager Device manager Mana tadi device managernya Ini device manager teman-teman ya Nah disini teman-teman Kalau kamu tadi rollback ya Nggak bisa Saya kan nggak bisa rollback ini teman-teman Kemudian kamu masuk kembali Kepada driver kamu Kamu masuk lagi properties Kali ini teman-teman Ya Kali ini kamu harus update drivernya Ya kamu harus update Misalnya Kamu online Search for automatically drivers Nah ternyata The best drivers for your device Already installed Kalau punya saya nggak ada masalah Karena saya memang baru-baru saja update Saya punya driver ini teman-teman Saya menggunakan Intel Iris ya Kamu lihat sini Intel Iris Nah setelah itu Jangan lupa Setelah kamu update Kamu restart Dan kamu lihat hasilnya Itu cara yang ke Jadi itu cara yang ketiga teman-teman ya Jadi kamu update Apa VGA kamu Cara yang keempat teman-teman Kalau cara ketiga Belum juga bisa ya Mengobati yang namanya Freezing Atau responding Kamu punya laptop Maka kita masuk kepada Update Windows kamu dong Itu cara yang keempat ya Jadi jangan sampai Karena kamu tidak pernah update Maka terjadilah yang namanya freezing Jangan dengarkan orang yang bilang Ah nggak perlu update Tidak benar teman-teman ya Itu harus update Bukan harus Tapi sebaiknya di update Buat saya Wajib teman-teman Kita masuk Windows logo Plus E setting Di setting ini Tentu saja langsung kita masuk Windows update Coba ya Saya terakhir cek itu Empat jam yang lalu Teman-teman kita cek Ah kamu bisa lihat teman-teman ya Saya memiliki satu update-an ya Ini security intelligence Ini adalah antivirus teman-teman Jadi jangan lupa itu Jangan dengarkan orang yang bilang Nggak perlu apa Nggak harus di update Salah itu ya Kamu sudah lihat sekarang sini ya You are up to date Kamu sudah up to date Itu cara yang keempat teman-teman Kalau kamu sudah update juga Kamu punya Windows Kamu masih juga mengalami yang namanya Not responding ketika kamu memainkan video Kita masuk kepada cara yang kelima ya Ini coba jalankan SFC scan Ya SFC itu singkatannya pada Sistem file checker Jadi barangkali aja ada sistem kamu yang bermasalah Maka kita cekkan Caranya gimana Kita masuk CMD Ya masuk CMD teman-teman Jangan lupa wajib run as administrator Kalau tidak ini nggak bisa jalan teman-teman Nah di CMD ini teman-teman Kamu tuliskan SFC Spasi garis miring scan Dan lupa Nnya ada dua ya teman-teman ya Scan now Saya mohon maaf ya Karena baru dua hari yang lalu Ya tepatnya kemarin saya jalankan ini Maka saya tidak akan jalankan sekarang Cuma saya harus beritahu sama teman-teman ya Sebelum kamu enter Ini butuh waktu antara 3 sampai dengan 30 menit Kalau PC kamu bagus bisa saja 3 atau 5 menit Tapi kalau PC kamu jelek bisa saja 20 sampai dengan 30 menit Ini mujarab teman-teman Kamu enter aja tunggu sampai selesai Oke jadi jangan lupa itu ya Jara yang kelima ya Jalankan SFC scan Setelah itu teman-teman Kamu restart PC kamu Kamu lihat apakah sudah bagus atau tidak Wajib kamu jalankan SFC teman-teman ya Jadi untuk mengecek sistem kamu Lalu ke teman-teman Yang ke enam setelah kamu jalankan SFC masih nggak bagus Kita jalankan sekarang DISM scan teman-teman Jadi kalau yang tadi sistemnya sekarang adalah gambar daripada Windows 10 Apakah bermasalah atau tidak Caranya kita masuk lagi ke CMD CMD Wajib juga run as administrator Nah kali ini saya akan jalankan teman-teman ya Karena ini saya terakhir jalankan itu satu minggu yang lalu ya Kalau bisa teman-teman SFC dan DISM itu kamu jalankan Paling tidak 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan DISM spasi ya Garis miring online Jangan lupa online Spasi garis miring Clean up Garis datar Image Spasi garis miring Restore health Nah ini kesehatannya di restore teman-teman ya Dipulihkan Jadi apabila gambar atau citra Daripada kamu punya Windows 10 dan 11 itu Salah, bermasalah Maka dia akan restore Ya dia pulihkan Saya akan jalankan ini teman-teman Ini juga butuh waktu ya 5 sampai dengan 25 bahkan 30 menit Mudah-mudahan punya saya cepat Kita enter Sekitar 4 sampai 5 menit Ini kayaknya agak sampai 6 menit ya Nanti saya akan percepat teman-teman ya The restore operation completed successfully The operation completed successfully Jadi tidak ada masalah teman-teman ya Jadi operasinya itu sukses ya Oke itu cara yang ke-6 teman-teman Setelah itu jangan lupa kamu restart Nah sekarang teman-teman ya Misalnya kamu memainkan video YouTube Terus kemudian laptop kamu responding Misalnya kita coba ya Ini kita coba video saya saja teman-teman ya Nah ini video YouTube ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya hari ini Oke misalnya kamu mau mainkan YouTube Tiba-tiba juga not responding ke punya laptop Berarti kamu coba lah bersihkan Cash dan cookiesnya Caranya gimana Kita masuk ke sini teman-teman Masuk ke pengaturan ya Kemudian ini ya bacaan cookies dan izin situs Itu kalau kamu menggunakan Microsoft Edge Karena beda masing-masing browser beda teman-teman ya Ini kita cari nih Kelola dan hapus cookies dan data situs Jadi kamu hapus saja yang Di sini ya Di sini hapus Terserah mau kamu hapus semua Atau hapus cookies pihak ketiga saja Pokoknya kamu harus hapus ya Karena jangan sampai itu yang menghambat Yang namanya pemutaran video kamu Jadi itu cara yang ketujuh teman-teman Nah sekarang misalnya ya Kamu itu kalau lewat browser Kalau misalnya file pribadi kamu Atau video yang kamu sudah download kah Atau video apalah Kita sebutkan sini ya Misalnya gini Saya kasih contoh ini How to delete your sin ya Bagaimana cara menghapus dosa kamu Kita mainkan ini Nah kamu lihat sini Saya menggunakan pot player teman-teman ya Ini bacaannya lihat sini ya Ini bacaannya pot player Ini pot player ini Nah misalnya Kalau kamu menggunakan pot player Atau terserah lah Pemutar video apa saja gak bisa Kamu coba gunakan Pemutar video yang lainnya Jadi kamu Klik kanan ya Lalu open with Nah sekarang coba Kita gunakan media player ya Kita buka ini Nah ini lihat sini Media player Kalau tadi kan pot player Ini media player Jadi kamu ganti lah Pemutar video kamu Barangkali aja Pemutar video kamu Yang biasa kamu buka Itu gak bisa Nah yang terakhir teman-teman Kalau kamu sudah lakukan Semuanya Misalnya ya Kamu bisa memainkan video Tetapi videonya Misalnya tersendat-sendat Videonya Lama dibukanya Sudah sukses ya Tidak freezing lagi Tidak no responding lagi Tapi slow banget Videonya itu Lambat banget dibukanya Artinya Kamu harus upgrade RAM kamu Ini yang ke sembilan teman-teman Ya Betul Bahwa tidak semua laptop itu Bisa di upgrade RAMnya Tetapi Saran saya Kalau memang kamu bisa Menambahkan RAM Kalau ada 2 slot Kamu tambahkan Misalnya cuma 4GB Tambahin 4 lagi Menjadi 8 Atau misalnya cuma 8 Kamu tambahin lagi 8 jadi 16 Saya teman-teman memiliki RAM Sebanyak 32GB Makanya saya gak ada masalah Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video kita hari ini Cara atasi laptop Yang freezing Atau not responding Ketika Kamu putar video Kalau kamu masih ada pertanyaan Seputar tutorial ini Kamu tanyakan saya di kolom komentar Akhirnya Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh